Pemirsa ketahanan pangan masyarakat dapat dimulai dari rumah tangga. Ketersediaan bahan pangan dilakukan dengan menanam sendiri kebutuhan pangan di pekarangan rumah masing-masing, atau pemanfaatan lahan yang tidak produktif. Kepala Bidang Penganeka Ragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Insinyur Nyoman Suar TMSI mengatakan ketahanan pangan masyarakat dapat dimulai dengan ketahanan keluarga terlebih dahulu. Untuk itu pihaknya banyak membentuk pekarangan pangan lestari P2L untuk menyediakan bahan pangan di rumah tangga. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masing-masing rumah tangga di Bali sehingga ketahanan pangan masyarakat semakin kuat. Ia menargetkan 430 P2L terbentuk hingga tahun 2023 sejak tahun 2017 sampai saat ini telah terbentuk 236 unit kelompok P2L. Ia berencana agar setiap desa memiliki kelompok P2L agar hasil dari unit tersebut dapat dibagikan kepada masyarakat di desa untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangganya. Menurutnya P2L selain memperkuat ketahanan pangan masing-masing rumah tangga juga ada dampak ikutan lain yaitu pekarangan rumah dapat termanfaatkan dengan baik serta lebih bersih. Pembentukan P2L menyasar kelompok-kelompok masyarakat yang telah menyiapkan lahan dalam pengembangan tanaman pangan. Tahun 2021 bantuan yang diberikan oleh pemerintah diarahkan untuk pertanian sayuran atau horticultura karena bahan tersebut lebih cepat menghasilkan. Asmara Putra, Balipos melaporkan.